Saya akan menyampaikan ikhbar mengenai hasil Rukyatul Hilal yang telah dilaksanakan pada suri ini. Dan hasil yang akan saya sampaikan ini kita peroleh dengan metode yang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan di dalam muktamar ke-34 di Lampung. Yang baru lalu dan juga dengan memperhatikan kesepakatan di antara negara-negara ASEAN yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berikut adalah ikhbar resmi dari pengurus besar Nahtatul Ulama mengenai hasil Rukyatul Hilal Bilfi'li tentang awal Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah, Tim Rukyatul Hilal tim Rukyatul Hilal pengurus besar Nahtatul Ulama yang berada di bawah koordinasi lembaga falakiyah pengurus besar Nahtatul Ulama. Pada hari Jumat tanggal 29 Syaban 1443 Hijriah atau 1 April 2022 Masehi, Telah melakukan Rukyatul Hilal Bilfi'li di beberapa lokasi, yaitu 50 lokasi yang telah ditentukan di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan laporan lembaga falakiyah pengurus besar Nahtatul Ulama, di seluruh lokasi tempat dilakukannya Rukyatul Hilal Bilfi'li itu tidak berhasil terlihat hilal. Dengan demikian, umur bulan Syaban 1443 Hijriah adalah 30 hari atau dengan kata lain istiqmal. Atas dasar istiqmal tersebut, Dan sesuai dengan pendapat Al-Madhaib Al-Arba'ah 4 Madhab, dengan ini pengurus besar Nahtatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa Awal bulan Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad Wagi, tanggal 3 April 2022 Masehi. Demikian ikhbar pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.